Hai keyakinannya semakin kuat semakin lama baik itu besar dan tumbuh menjadi pemuda rupawan gagah perkasa dan memiliki kecerdasan pemuda itu sangat berbeda dengan pemuda di desanya pemuda rupawan itu sangat takjub ketika memasuki hutan termasuk orang tua yang telah merawatnya banyak sekali hewan-hewan yang dijumpainya dan hewan-hewan itu sangat indah dan lincah Aki lihatlah itu binatang yang apa yang indah di atas pohon itu sehari pemuda rupawan ketika melihat burung berbulu warna-warni Hai yang agit tahu itu adalah cium jawabnya Aki cium tiba-tiba nggak itu apa kio itu adalah wanara wanara ini aku belum pernah berdi dimilih memiliki nama baik-baik mana jika namaku dinamakan cium wanara wanara wananya orangtuamu pasti bangsawan dari Galuh apa aku tak keberatan jika aku pergi ke Galuh pergilah nah temukan asal usulmu jangan lupa di sini jadilah seorang yang berbudiluhur cium wanara berpermintaan untuk pergi ke Galuh namun sebelum pergi dia dibekali sebutir telur ayam dan akhirnya namun dalam perjalanan menuju Galuh cium wanara tersesat di tengah hutan larangan semakin dia berjalan semakin dia masuk ke dalam hutan di hutan namun takdir berkata lain malam telah tiba dan dia memutuskan untuk mencari goa Hai orang-orang yang memutuskan untuk mencari goa Dengar di dalam gua terdapatlah seekor naga jelmaan petapa anjar sukarshi awalnya dia sangat takut melihat naga melingkar di batu besar di tengah gua aku adalah naga Wiru untuk apa kau masuk ke dalam petapaanku tanyanya dengan suara menggelegar aku tidak ingin bermaksud mengganggu petapaanmu aku hanya ingin beristirahat hendak kemana wahai anak muda ke tanah galuh mencari orang tuaku aku jawab jengwanara tegas naga Wiru tertarik dengan jengwanara lalu ia meminta menceritakan kisah hidup jengwanara diceritakanlah seluruh kejadian yang menimpa dirinya hingga dia diberikan sebutir telur ayam untuk digerami namun hingga kini dia belum menemukan unggas untuk mengerami telur itu anehnya naga Wiru yang sangat menyeramkan itu menjadi baik hati setelah mendengar perkataan jengwanara lalu dia juga bersedia mengerami telur ayam tersebut hingga menetas menjadi anak ayam jantan perjalanan ke galuh bukanlah hal yang mudah jengwanara harus naik gunung turun gunung masuk hutan keluar hutan untung saja dia dibekali ilmu oleh naga Wiru hingga tak pernah mundur jika ada bahaya mengancam anak ayam jantan yang dibawa juga telah besar gagah dan kuat suaranya berkokok yang nyaring menembus cakrawala tibalah dia di pusar dayuh galuh dimana sedang diadakan sabung ayam sebuah pesta besar dalam adu ayam jago raja dan rakyatnya menyukai acara seperti ini sehingga terkadang pada petinggi raja bergabung di sini cium wanar juga bergabung melihat apa yang terjadi ternyata ayam jago Prabu Barma Wijaya yang ikut sabung ayam selalu menang tak ada yang mengalahkan sehingga tampaklah kesombongan raja itu semakin tinggi aku akan memberikan apa saja bagi siapa saja yang bisa mengalahkan ayamku saja Prabu Barma Wijaya sesumbar tidak ada yang berani melawan ayam jago milik Prabu Barma Wijaya ayam yang gagah memiliki taji yang kuat sekuat baja mampu merobek ayam jago lainnya dengan sekali hentak aku yang akan menantang paduka raja semua orang memandang garam cium wanara waleng seri yang tengah berada di situ memperhatikan cium wanar kemudian dia mendekat lalu berbisik siapa kesanak sepertinya batin ini mengatakan bahwa kesanak bukan orang jauh tanya wabatara lengser aku cium wanara dari desa Gegersunten datang ke galuh mencari keluarga ku yang telah menghanyutkan aku ke Sungai Citandung jawab cium wanara wabatara lengser terkejut mendengar itu dia menyadari bahwa cium wanara adalah anak dari Dewi Naganinglum yang kini sedang menyepi di hutan larangan dayuluhur cilacap ini adalah setengah dari kerajaan sebagai imbalan jika menang padang saatnya kisana akan mengetahui kebenaran cium wanara tertegun mendengar bisikan wabatara namun dia akhirnya menyetujui lalu mengutarakan kepada Prabu Barma Wijaya tentu saja Prabu Barma Wijaya menyanggupi karena yakin ayamnya akan menang dia juga meminta cium wanara dipenggal jika kalah setelah sepakat adu ayam jago dimulai semua menyaksikan dengan hati yang berdebar-debar ayam cium wanara yang dirami Nagawiru menyimpan kesaktian Nagawiru dia bertarung dengan gagah berani hingga ayam jantan Prabu Barma Wijaya kalah dan mati sesuai dari janjinya setengah dari kerajaan diberikan kepada cium wanara tanpa menunggu lama cium wanara menjadi raja saat itulah wabatara lengser datang ke hadapannya lalu menceritakan segala kebusukan Prabu Barma Wijaya hingga rela menukar dirinya dengan anak anjing gram cium wanara mendengar itu dia kemudian membangunkan penjara besi lalu mengatur siasat untuk menyebab Prabu Barma Wijaya dan Dewi Pangrenyep mereka diundang untuk melihat-lihat penjara besi tersebut hingga masuk ke dalamnya saat itulah cium wanara mengurung keduanya sementara itu hari yang bangga tidak terima mendapat kabar bahwa Dewi Pangrenyep ibu kandungnya dipenjarakan oleh cium wanara dengan pasukannya mereka menyerang kerajaan cium wanara perkelahian tidak bisa dihindari kerajaan galuh yang tentram kini berubah menjadi lautan darah mayat bergelimbangan dari para-para jurid yang sebenarnya mereka adalah para-para jurid yang dahulunya bagian dari kerajaan galuh ini disebut perang saudara cium wanara dan hari yang bangga berduel ilmu pencaksilat yang dimiliki oleh keduanya sangat tinggi mereka saling serang hingga ketepian sungai brebes pertempuran belum ada yang menang saat itulah Prabu Permana di sekusumah muncul bersama Dewi Naganingrum mengejutkan Uwabatara dengan kesaktian Prabu Permana di kusumah melarai perkelahian lalu menggiring keduanya ke dalam penjara besi dimana Prabu Barma Wijaya dan Dewi Pangrenyep dikurung kalian saksikan kebesaran sang yang tunggal menghukum orang yang sangat kecil ucap Prabu Permana di kusumah usai berkata demikian Prabu Barma Wijaya berubah wujud menjadi Arya Kebonan menteri yang dikabarkan menghilang Arya Kebonan janji adalah sumpah tak bisa dilanggar oleh siapa saja yang mengucapkan kau telah berjanji kepada aku akan membawa kerajaan galuh kepada kemakmuran dan kebaikan namun nafsu telah menghancurkan dirimu sendiri inilah akibatnya orang yang mengikuti hawa nafsu tak ubahnya seperti monyet setelah berkata Arya Kebonan yang dulu dikabulkan keinginannya oleh Prabu Permana di kusumah untuk jadi raja galuh berubah menjadi monyet sementara Dewi Pangrenyep menjadi seekor burung gagak mereka dilepaskan di hutan larangan setelah itu Prabu Permana di kusumah membiarkan wujud memberikan wujud jangan kepada ciumwanara dan Haryang Banga adil kalian adalah bersaudara bagi sama saudara Pamali untuk berperang melawan saudara sendiri makanya dari itu tempat peperangan yang berada di dekat sungai Brebes yang sekarang bernama Sungai Pamali atau Sungai Cipemali mereka akhirnya berdamai Haryang Banga diperintahkan melangkah ke timur lalu dikenal dengan nama jaka sesuruh mendirikan kerajaan jawa bersama pengikutnya yang kelak menjadi cikal bakal dari kerajaan pasir luhur yang menjadi cikal bakal Banyumas sementara itu ciumwanara memerintahkan kerajaan galuh bersama rakyatnya yang disebut orang Sunda kerajaan kedua kerajaan pun gemahri pahlaw jinawi saling menghargai saling membantu dalam kesulitan baginda Raja Prabu Permana di kusumah hamba masih penasaran dengan petapa ajar sukarasi apakah itu adalah jelmaan dari baginda tanya wabatara wabatara lengser yakini saja apa yang sudah bahwa yakini maka disitulah letak kebenaran akan terungkap setelah berkata Prabu Permana di kusumah hilang dari hadapan semuanya menyatu bersama waktu terlihat hanya bisa disarankan Oke teman-teman sekian kisah dari ciumwanara dan mungkin bagi sebagian teman-teman mempunyai atau yang ingin menuruskan kisah sejarah ini karena kisah sejarah ini diambil dari berbagai sumber jadi ya saya saya meyakini teman-teman mempunyai kisah yang berbeda dari saya maka dari itu untuk meluruskan kesalahan saya silahkan teman-teman komen di kolom komentar Oke terima kasih telah menyimpan sampai akhir video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh